Anak-anak yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 13 ayat 1-6 Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat Supaya mereka dapat mempersalahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Ia berduka cita karena kedegilan mereka Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka Lalu ia berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada pagi hari ini Kita mendengarkan renungan Yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai 6 Setidaknya ada beberapa poin Yang menjadi permenungan kita pada hari ini Yang pertama Dalam bacaan tadi Kita melihat Bahwa Yesus terus berbuat baik Dengan menyembuhkan banyak orang yang sakit Sementara itu Banyak orang lain yang iri Karena perbuatan baik Yang dilakukan oleh Yesus Hal itu hendak mengajak kita Untuk terus berbuat baik Dan tanpa rasa takut untuk berbuat baik Karena akan berdampak baik kepada sesama kita Dan juga lingkungan sekitar kita Contoh sederhana adalah Dengan berbagi bekal Berbagi hal-hal yang baik Juga berbagi pengalaman Adalah membawa hal positif Bagi teman dan orang di sekitar kita Yang kedua Kita melihat Bahwa Yesus Melawan aturan-aturan Yang membuat orang terhalang Untuk berbuat baik Aturan-aturan dibuat Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan juga mengasihi sesama Maka Kita diajak Untuk terus berbuat baik Melampaui aturan-aturan Yang membuat kita Atau membatasi kita Untuk berbuat baik Contoh sederhana adalah Kita mengasihi siapapun juga Kita berteman dengan siapapun juga Tanpa membedakan suku Agama, ras, dan budaya Karena kita sesama ciptaan Tuhan yang mulia Yang ketiga Kita diajak Untuk terus berserah kepada Tuhan Sebagai wujud Terima kasih kita Karena perbuatan baik Yang telah dilakukan Tuhan Terhadap kita Tanpa kita sadari Contoh sederhana Perbuatan baik yang dilakukan Tuhan adalah Kita pada hari ini Masih dapat bernafas Masih dapat berjumpa Dengan teman-teman kita Dan Bapak Ibu Guru Dan juga orang tua kita Itulah yang patut kita syukuri Dalam doa Dan juga Dalam perbuatan Yang kita tunjukkan Tuhan Bukalah hati dan budi kami Agar kami mampu melihat Yang baik dan benar Semoga kami Tidak dibutakan hukum Sehingga tidak Menghalangi kasih-Mu Amin